2 menit lagi kita akan sampai ke Gua Tempurung ini adalah satu stop pertama kita kita cek ya Gua Tempurungnya kita nyampai di Gua Tempurungnya ini jam 4.20 jadi kita keliling-keliling dalam Gua Tempurungnya ya kita tur dalam Gua Tempurung aktivitas yang bisa dilakuin salah satunya apa nih rafting, kita bisa rafting apa? harus pagi ini pintu masuk ke Gua Tempurung ya yuk kita masuk ke dalam nah kita sekarang udah berada di dalam Gua Tempurung tempatnya dingin terus kalau kita lihat di bawah-bawah ini ada air sungai ayah mau naik? ayo kita masuk ke bolos di belakang saya kita masih bisa naik di sana, atas sana kita naik terus ya serem banget ya keren ya cokep ada cahayanya, warna hijau-hijau gitu di dalam gua ini dingin kalau kita jalan ke atas ini agak-agak menyeramkan ya nah kita tadi dari bawah sana kita lagi ke atas aku main bekas juga yang naik ke atas ya nih ya logis banget dalemnya platform ekor ya, saya test ekor iqbal, iqbal tuh tuh di atas tuh ada lagi tuh bisa ke atas lagi yang kayaknya tuh ada tangan lagi kita baru sampai di platform 2 katanya ada 5 platform yuk jalanin yuk jalanin tadi kita berada di sana lumayan berkeringat ya jadi nice gitu suaranya ya wind tunnel kalau kita di dalam ini kita bisa ngerasain angin tapi pas di depan sana itu nggak ngerasain angin sama sekali nah, di sini di sini emang bener-bener bisa ngerasain angin wah di sini ngerasain angin tapi saya keluar beberapa langkah ke depan langkah sampai sini ya kayaknya hilang anginnya itu di oh oh, pas di sini anginnya udah berkurang dan di sini nggak ada angin sama sekali oh, jadi ini dinamakan wind tunnel jadi ini terowongan angin luar biasa ya kita terus masuk ke dalam ini ngarah ke platform 5 jalannya datar aja tapi posisi kita di atas yang ya ini jalanan ini agak licin Jadi harus hati-hati yang Berembun Berkabut Ternyata setelah kita ganti baterai Gak jauh di depan kita Platform terakhirnya platform 5 nya Nih di bawah Ke bawahnya Hati-hati yang Hati-hati Yang terdapat Jangan terdapat Tidak ada Jangan ada Tidak ada Itu ada kelihatan seperti tangan Tidak ada Tidak ada Ini platform 5 Platform terakhir ya Udah gak boleh lagi Ke bawah mengerikan Teman-teman Kita udah ngarah balik Jalan di dalam gua tempurung ini cukup aman Bahkan saya bilang Sangat aman Asal hati-hati Karena Jalan nya Sedikit licin Jalan nya bagus Tapi Kalau gak hati-hati Tetap aja licin gitu Diusahakan Pake sepatu Yang gak licin Kita ke hujung Buahnya Di platform nya Itu Ada Handrail nya Jadi kita aman ya Kalau jalannya bisa pegangan Bahkan kita bisa bawa anak-anaknya Sampai ke dalam Asal anaknya gak minta gendong Asal anaknya gak minta gendong Akhirnya Udah sampai di ujung Pintu keluar Keringetan yang Keringetan Keringetan Kayak abis marathon Abis marathon Udah Alhamdulillah Jadi teman-teman Kita udah jalan-jalan di dalam Gua Tempurung ya Pengalaman unik banget Karena Di dalam itu Jalan nya ke dalam Sekitar sejam Satu jam juga Jalan nya turun Naik turun naik Terus ada wind tunnel juga Jadi kalau Teman-teman lagi di Malaysia Ini salah satu Destinasi yang Menarik banget Buat di kunjungin ya Apalagi itu cinta alam Apalagi pencinta alam Jumpa lagi di video selanjutnya Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat Silahkan share ke teman-teman yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Maka Dit Salah Jalan Visita Jalan Terima kasih.